Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Maaf izin bertanya Untuk mendapatkan Manfaat bekam ini Apakah bekam harus dilakukan Pada tanggal-tanggal yang disunahkan Untuk bekam dok Biasa kewahiran Wa'ayakum Jadi memang ada beberapa penelitian Bekam di tanggal-tanggal sunnah Kemudian ada mahasiswa saya yang Menguji itu Ternyata memang Lebih banyak terjadi penurunan Dibandingkan dengan pada Tanggal-tanggal selai tanggal-tanggal sunnah Tanggal-tanggal sunnah itu kan Sekitar 17, 19, dan 21 hijriah Karena itu dipengaruhi oleh Gravitasi daripada bulan Tapi itu dilakukan harus di malam hari Karena gravitasi bulan terjadi pada malam hari Jadi cairan interstisialnya Dikeluarkan lebih banyak Dibandingkan dengan Waktu-waktu yang lain Ini penelitian dari beberapa mahasiswa Jadi memang tanggal-tanggal itu cukup Signifikan Tetapi Tidak dilarang untuk di tanggal Tidak dilarang untuk di tanggal lain Tapi penelitian yang dilakukan mahasiswa saya itu Hasilnya cukup signifikan dalam mengeluarkan Jumlah cairan interstisialnya Jadi lebih berdampak Lebih banyak Karena cairan interstisial lebih banyak dikeluarkan Kira-kira begitu Bu Yusna Mudah-mudahan bisa menjawab Ibu Idi Supriyadi Bagaimana kalau bekam untuk kasus Kasus benjolan Bagaimana caranya Benjolannya apa dulu Ada tumor Ada terbentur Ada kejedot Jadi benjolannya apa dulu Ada macam-macam Benjolan itu Jadi harus spesifik Yang pasti jangan di daerah benjol Sekitar benjol Agak jauhan dikit Lebih aman Jangan di tempat benjolnya Itu malah menjadi resiko Karena saya tidak tahu Benjolannya karena apa Tumorkah Atau bisul Atau Memarkah Itu saya tidak tahu Tapi sebaiknya Kalau pun mau bekam Jangan di daerah yang benjol Kira-kira begitu Baik dari Bapak Segi Arta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maaf tanya Kalau donor darah Sama bagusnya kah Dengan berbekam Silahkan Beda ya Donor darah dan bekam Ini harus dipahami dulu Kalau bekam Mengeluarkan Cairan Interstisial Mayoritasnya Walaupun ada Sebagian darah yang keluar Tetapi Kalau donor darah Itu mengeluarkan Seluruh komponen Yang ada Di dalam Pembuluh darah Termasuk Sel darah merah Sel darah putih Makanan Sisa sampah Itu dikeluarkan semua Jadi bukan Cairan Interstisial Tadi sudah saya keterangkan Mekanisme bekam Ternyata mengeluarkan Daerah antar sel Setelah Mengelalui filtrasi Dari pemburu darah Jadi pemburu darah itu Ngasih makan ke sel Nah itu daerahnya Namanya Interstisial Nanti boleh Nanti video rekamnya Diulang lagi Supaya nanti Pak Sugiharto bisa memahami Tadi sudah saya terangkan Pelan-pelan Mudah-mudahan bisa dipahami Kalau mungkin belum dipahami Mungkin perlu diulang-ulang lagi Nanti videonya Supaya bisa paham Jadi ada satu daerah Antar sel Yang darah itu Dikasih makan Lewat pemburu darah Namanya Interstisial Nah bekam itu Mengeluarkan itu Jadi bekam Akan berbeda Dengan Donor darah Begitu ya Pak Sugiharto Mudah-mudahan Bisa Menjawab Ibu Umuhana Assalamualaikum Mohon izin bertanya Titik-titik bekam Untuk hipertensi Gula Dan kolesterol Itu dimana saja Terima kasih Silahkan Iya Jadi Saya bukan Menganut Jenis titik mana Yang saya anut Adalah titik sunnah Titik yang berdasarkan hadis Karena bekam itu Sifatnya universal Sebenarnya Karena yang diambil itu Adalah komponen-komponen Yang ada di daerah Interstisial Berarti sifatnya universal Walaupun juga ada Titik-titik tertentu Yang memang Diindikasikan Untuk Misalnya Mengurangi sakit Mengurangi peradangan Pada daerah-daerah Yang mengalami sakit Saya tidak Menganut Sistem titik A Titik B Titik C Saya yang menganut Titik sunnah Dan titik indikasi Atau titik daerah Yang ada indikasinya Misalnya kok Dengkulnya sakit Biasanya saya bekam Agak di atas dengkul Dan agak di bawah dengkul Misalnya begitu Tetapi di daerah yang Ada ototnya Bukan ada tulangnya Itu saya Karena saya tidak Menganut titik Karena buat saya Mekanisme bekam Adalah mekanisme universal Yang melibatkan Sistem pembuluh darah Kira-kira begitu Dari Ibu Irma Sandiani Apakah bekam bisa Bermanfaat juga Untuk osteoporosis Radang sendi Atau semua yang berkaitan Dengan keluhan pada tulang Bekam itu memiliki efek Menghilangkan nyeri Dan mengurangi peradangan Tapi kalau tulang kropos Harus kalsium dikasih Kalau tidak ada kalsium Ini juga percuma Tapi untuk mengurangi peradangannya Mengurangi nyerinya Bekam membagi Tapi kalau untuk kroposnya Harapannya perlu tambahan Asupan kalsium Berjemur Maka itu kenapa Pengobatan itu harus Holistic Jadi tidak hanya Parsialistik Bekam jalan Sunnah-sunnah yang lain Juga jalan Solat jalan Sedekah jalan Puasa jalan Akhir-khirnya begitu Itu jauh lebih baik Termasuk ini Ketika tulang kropos Asupan herba Penting untuk asupan kalsiumnya Terus kemudian Berjemur Untuk vitamin D-nya Kalau untuk tulang kropos Terus kemudian Hindari makanan-makanan Yang menyebabkan Tulang kropos Seperti minuman bersoda Dan sebagainya Dan tambah dengan bekam Untuk mengurangi nyeri Dan terhadap Kira-kira begitu Terima kasih